Intro Shabbat shalom Shabbat shalom Bagaimana kabarnya Alhamdulillah baik, gimana kabar Alhamdulillah sad ketemu lagi kita iya ada beberapa seminggu lah kelengsat ya apa kesibukan nih sad sekarang ada kesibukan baru kayaknya gak ada cuman sibuk ngajar oh ya masya Allah ngajar anak juga kita sambung lah nih sad kajian yang terputus insya Allah kita sambung kembali pembahasan kita di dalam kitab Al-Wabilus Sayyib kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Bismillah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du ya sedikit mengingat pembahasan kita yang lalu ya kalau yang lalu itu kita ngebahas tentang apa namanya bahwasannya kita itu jangan sampai apa namanya manusia ini pasti akan jatuh dalam kesalahan ya segimanapun dia berusaha menutupi atau menutup segala celah pintu-pintu masuk ke syaitan ya tapi namanya manusia pasti mereka akan jatuh suatu waktu dalam kesalahan bagaimana kata Nabi SAW setiap manusia itu pasti melakukan kesalahan ya bahkan bisa jadi berulang kesalahannya tapi ingat ketika kita jatuh dalam kesalahan jadilah seorang yang mungkin kalau kita sebut seorang pendosa atau seorang yang berbuat kesalahan yang terbaik siapa mereka kata Nabi SAW tapi sebaik-baik orang yang berbuat salah mereka adalah yang bertaubat lagi jadi jadilah kalau memang jatuh dalam perbuatan dosa jadilah seorang pendosa yang terbaik siapa itu yang mereka bertaubat lagi dari dosa itu gitu bertaubat dekat meninggalkan dosa itu menyesal sehingga mudah-mudahan dengan penyesalan dia terhadap dosa itu dia meneteskan air matanya dalam kesenderiannya bersama Allah SWT ketika sepertiga malam terakhir dia bangun dia bermunajat kepada Rabnya mudah-mudahan itu menjadi sebab bagi dia masuk ke dalam surga Allah SWT ya dan gitu juga diingatkan beliau sebagaimana yang kita bahas pada pertemuan yang lalu ketika kita Allah mudahkan langkah kita untuk dapat beramal soleh ya melakukan amal soleh maka jangan sampai kita ujub ya merasa ya kita bisa seperti ini karena semata-mata karena diri kita sendiri wah saya ini hebat ya dalam hati walaupun dia gak ngucap ke orang lain tapi dalam hati dia merasa wah saya ini hebat saya bisa bangun setiap malam dibanding sama saudara-saudara saya ini tidur saja kerjaan setiap malam nah na'udzubillah min zalik ini justru masuknya pintu setan dari sini ya akhirnya dia ini bagian dari syahwatnya ingin berbangga diri ya justru kita khawatirkan dengan itu menjadi sebab dia masuk ke dalam neraka Allah SWT na'udzubillah min zalik ya karena kita ingat tidak ada daya dan upaya apapun itu kebaikan yang kita lakukan kita tidak mampu mengerjakannya kecuali dengan pertolongan Allah SWT ya nah kita lanjutkan kemudian kata beliau Al-Imam Ibn Al-Qayyim Rahimahullah fa'innal'arifin kullahum mujmi'una ala anna taufiq an la yakilaka Allah ta'ala ila nafsika wal khudlan an yakilaka Allah ta'ala ila nafsika perhatikan ini ya ini salah satu ya makanya para ulama banyak orang-orang para sati mengatakan ini Al-Imam Ibn Al-Qayyim ini memang juaranya di dalam bidang apa ya merangkai kata-kata mau menggali hikmah fa'edah dalam sebuah ya hayat atau dalam sebuah kutipan-kutipan syara'i ya kata beliau disini sesungguhnya orang-orang yang bijak orang-orang ahli ilmu ya semua sepakat bawasannya yang namanya taufiq itu ketika Allah tidak membiarkan dirimu mengurus dirimu sendiri ingat yang pertama taufiq adalah ketika Allah tidak membiarkan dirimu mengurus dirimu sendiri dan penelantaran adalah ketika Allah membiarkan engkau mengurus dirimu sendiri mas ini cakep nih nah masih Allah belum koneksannya jadi disini kita berbicara tentang taufiq dari Allah subhanahu wa ta'ala dan kondisi yang kedua itu dimana ketika Allah tidak memberikan taufiq kepada seorang alias Allah membiarkan dia menelantarkan dia ya disini kata ilmu menul qayyim taufiq itu yang disebut dengan taufiq hakikat dari taufiq kita sering dengar ya semoga Allah memberi taufiq kepada kita semoga Allah memberikan hidayah kepada kita kan kita hidayah taufiq dan sebagainya kita sering dengar istilah itu taufiq tapi taukah kita apa itu taufiq ya hakikat dari taufiq itu ya kata beliau disini Allah yakilaka Allah ila nafsika orang yang mendapat taufiq dari Allah itu adalah orang yang Allah tidak membiarkan dirinya mengurus diri dia sendiri ya Allah gak membiarkan hamba ini mengurus dirinya sendiri jadi artinya siapa yang mengurus dia Allah ini yang disebut dengan taufiq ya terutama ini ketika kita berbicara tentang perkara agama berbicara tentang perkara akhirat ya Allah tidak biarkan kita untuk ya berjalan sendiri saja tanpa ada petunjuk tanpa ada taufiq dari Allah subhanahu wa ta'ala ini orang-orang yang mendapat rahmatan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala makanya diantara para ulama mengatakan makna taufiq itu adalah ketepatan seseorang di dalam melangkah atau di dalam melakukan sesuatu artinya perbuatan dia itu tepat sesuai dengan syariat tidak melenceng dari syariat dari Al-Quran dan Sunnah beda sama hidayah nih sebenarnya hidayah taufiq ya kalau disebutkan satu-satu sebenarnya kurang lebih maknanya sama artinya petunjuk dari Allah bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala ya hanya saja ketika kita membahas misalnya hidayah sendiri para ulama juga membagi hidayah itu menjadi dua kalau hidayah secara umum saja hidayah ada hidayah namanya hidayah taufiq ada namanya hidayah tul irsyad kalau hidayah taufiq kita sering dengar ya hidayah taufiq ada yang kedua hidayah tul irsyad namanya hidayah tul irsyad kita bahas hidayah tul irsyad itu adalah petunjuk yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain itu namanya hidayah tul irsyad misalnya seperti yang sekarang kita sedang lakukan ana sekarang sedang memberikan hidayah tul irsyad kepada bang riki bang riki ini kata para ulama begini kata Allah begini kata nabi begini itu hidayah tul irsyad memberikan ilmu aja ilmu tapi bang riki apakah akan langsung mengamalkan ini belum tentu tergantung yang pertama tadi hidayah tul taufiq hidayah tul taufiq ini hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala apakah Allah akan memberikan hidayah tul taufiq kepada bang riki untuk mengamalkan hidayah tul irsyad yang anda berikan tadi atau tidak ketika bang riki mengamalkannya artinya Allah telah memberikan taufiq hidayah tul taufiq kepada bang riki kalau hidayah tul taufiq pasti udah terima gitu ya iya begitu jadi orang itu dia bisa mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui itu ya nah itu tadi nah di berhubungan dengan ini tadi kata Al-Imam Nur Qayyim taufiq itu ketika Allah tidak membiarkan engkau mengurus dirimu sendiri artinya Allah gak membiarkan engkau melakukan hal-hal itu dengan sesukamu saja Allah akan bimbing Allah akan jaga Allah akan kontrol hawa nafsu kita Allah akan kontrol amarah kita emosi kita Allah akan kontrol syahwat kita ya Allah akan jaga kita sehingga ya pernah gak Bang Riki mungkin ngerasakan gini suatu ketika udah ada kesempatan untuk melakukan maksiat di depan mata gak ada lagi yang melihat Bang Riki tapi entah kenapa Bang Riki gak jadi mengerjakan maksiat itu pernah kan itu hidayah itu taufiq itu taufiq dari Allah Allah yang menjaga yang mengingatkan kita Allah menjaga Bang Riki jangan jangan kira itu semata-mata karena Bang Riki yang mampu aku mampu ngejauhi maksiat ini enggak karena masih diberi taufiq pada Bang Riki sehingga bisa meninggalkan itu betapa banyak orang yang akhirnya jatuh dalam perbuatan maksiat itu mungkin peluangnya untuk meninggalkan maksiat itu besar padahal karena mungkin misalnya banyak orang-orang di sekitar dia yang mungkin melihat dia kalau dia ngambil barang ini misalnya tapi entah kenapa tetap aja dia bisa berhasil melakukan kemaksyiatan itu Allah biarkan dia Allah enggak jaga dia tapi orang yang Allah beri taufiq walaupun enggak ada manusia yang mengawasinya enggak ada CCTV yang melihatnya dia melihat ada kesempatan untuk mencuri misalnya disitu mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak dia Allah bimbing dia akhirnya dia meninggalkan perbuatan itu mungkin seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam ketika Nabi Yusuf alaihissalam yang ingat kisahnya beliau diajak untuk berzina dengan oleh salah seorang istri dari raja bayangkan udah enggak ada lagi tempat apa-apa enggak ada semua pintu tertutup dihadapannya ada seorang wanita cantik rupawan dan kalaupun beliau melakukan hal itu ya enggak akan kepergok dengan orang-orang lain karena dia menolak kesempatan itu padahal akhirnya apa makanya di dalam ayat itu kan disebutkan bahwasannya Allah mengatakan kalau bukanlah karena Rabmu yang memalingkan dia dari perbuatan itu maka dia akan jatuh dalam perbuatan itu jadi Nabi Yusuf itu berkat pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala tapi kita perlu itu ya kita perlu taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita tidak dibiarkan oleh Allah untuk mengurus diri kita sendiri ya justru ini bentuk kasih sayang Allah kepada kita ketika Allah memimbing hambanya makanya dalam sebuah hadith kudsi Allah ta'ala berfirman siapa yang mengganggu waliku siapa yang mengusik waliku maka aku umumkan perang padanya wali Allah itu siapa wali Allah itu orang-orang dekat sama Allah kekasih Allah dalam Al-Quran Allah ta'ala berfirman ketahui lah bahwasannya wali-wali Allah itu mereka tidak ada merasa takut dan merasa sedih mereka adalah orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa kepada Allah ini wali Allah kata hadith tadi Allah ta'ala berfirman siapa yang mengganggu waliku maka aku umumkan perang padanya kemudian kata Allah wama taqarroba ilaiya abdi bisya'in ahabba ilaiya mim maftarat tu'alay dan senantiasa dan tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai ketimbang perkara yang wajib jadi hamba ini pertama sifatnya wali Allah ini dia mengerjakan apa yang Allah wajibkan kepadanya dan senantiasa hambaku ini mendekatkan dirinya kepadaku dengan mengerjakan perkara-perkara yang sunnah sampai aku mencintainya jadi ini sifat yang kedua wali Allah dia mengerjakan perkara yang wajib dia jaga kemudian ditambah lagi dengan perkara yang sunnah sampai akhirnya Allah pun mencintainya apa kata Allah kalau aku sudah mencintai hamba ini maka aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar sehingga tidaklah hamba itu mendengar kecuali hal-hal yang baik saja Allah akan jauhkan pendengarannya dari hal-hal yang dapat mendatangkan dosa baginya mendengarkan hal-hal yang gak baik musik dan lain sebagainya hal-hal yang diharamkan oleh Allah dijaga diberikan taufik oleh Allah pendengarannya dan aku akan menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat artinya Allah akan memberikan taufik kepada penglihatannya sehingga tidaklah dia melihat kecuali hal-hal yang dapat meningkatkan keimanannya Allah akan jauhkan dari hal-hal yang haram untuk dia lihat aku akan menjadi tangannya yang dengannya dia mengambil aku akan menjadi kakinya yang dengannya dia melangkah sehingga anggota badannya ini semua mendapatkan taufik dari Allah sehingga tidaklah dia mengambil sesuatu kecuali yang memang itu hak dia Allah jauhkan dari hal-hal yang haram tidaklah dia keluar dari rumahnya pergi ke suatu tempat kecuali Allah akan bimbing langkahnya itu menuju tempat-tempat yang dapat mendatangkan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala Allah akan jauhkan langkah dia dari tempat-tempat kemaksiatan dari tempat-tempat yang dapat mendekatkan dia kepada murka Allah subhanahu wa ta'ala jadi begitu ini artinya orang ini telah mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga Allah tidak biarkan dia mengurus diri dia sendiri tau gak Bangki banyak hal yang sebenarnya kita nilai itu baik padahal itu buruk sama kita dan sebaliknya kadangkala kita melihat itu buruk gak suka kita padahal itu baik buat kita kalaulah kita dibiarkan mengurus diri kita sendiri misalnya mungkin betapa banyak hal-hal yang ternyata kita kira baik kita kerjakan padahal ternyata itu buruk buat kita pernah gak Bangki ngerjakan sesuatu yang wah ini kayaknya apa nih akan mendatangkan manfaat ini kayaknya ini untung kalau aku kerjakan ini rupiah pas dikerjakan eh malah datang musibah malah dapat cobaan malah dapat ini dan itu pernah kan gitu kan kirain tadi bakal untung ternyata maka rugi kirain bakal bahagia ternyata setelah kita kerjakan malah cengsara pernah kan atau sebaliknya ketika meninggalkan satu kenapa gak ngerjakan ini gak deh gak suka gitu kan padahal ternyata setelah dilihat beberapa waktu kemudian akhirnya kesempatan itu misalnya diambil oleh orang lain maliki ninggalkan kesempatan ini ada kesempatan depan maliki ninggalkan gak mau kayaknya ini gak cocok ini gak menguntungkan ya kan akhirnya orang lain mengambil kesempatan itu rupanya eh keadarullah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dia mendapatkan kebaikan banyak dari kesempatan tersebut yang telah bang Riki sesiakan tadi pernah gak ngirain itu tadi padahal ya kayaknya ini gak cocok sama aku padahal sebenarnya itu ada kebaikan banyak disitu akhirnya kita nyesal ya kenapa gak aku aja kemarin ya kenapa gak begini aduh sayang keadarullah misafakan gitu kan nah itu kalau kita dibiarkan mengurus diri kita sendiri banyak hal yang seperti itu akan terjadi dalam kehidupan kita maka kita butuh taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah akan yang membimbing kita sehingga kadang-kadang kita mengerjakan sesuatu gitu kan ah kerjain aja deh kita gak gak nyangka kalau hal ini ternyata akan mendatangkan kebaikan banyak bagi kita kalau kita kerjakan padahal tadi niatnya ya mungkin ya yaudah kerjakan yang penting mungkin ini halal ini ternyata mendatangkan banyak kebaikan gak nyangka kita ahvan berarti orang yang meminta taufik ini adalah meminta petunjuk kayak kita ingin mengambil kesempatan kita menunjuk bisa dikatakan seperti itu artinya ketika kita minta taufik kepada Allah artinya kita minta petunjuk dari Allah minta Allah mengarahkan kita hal yang terbaik mana yang terbaik karena wallahi banyak hal yang kita itu sebenarnya gak tau itu apakah memang kedepannya nanti kalau kita kerjakan itu akan baik apa gak buat kita atau seburuknya banyak atau sebaliknya banyak hal yang kita gak tau nih kalau kita kerjakan itu akan buruk atau baik bagi kita efeknya kita kerjakan ternyata kedepannya efeknya buruk buat kita makanya Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah boleh jadi kalian tidak suka dengan sesuatu gak mau aku kerjakan ini harusnya kerjakan ini gak mau ada kesempatan ini bisa jadi kalian mencintai sesuatu aku mau mengerjakan ini gue senangnya sama ini padahal dia buruk buat kalian padahal efeknya nanti ke depan akan mendatangkan malapetaka bagi kalian jadi Wallahu yang alamu wantum la ta'alamun dan Allah lebih tau apa yang terbaik buat kita sedangkan kalian tidak tau makanya kita butuh taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi apa namanya itu kan kita di kondisi seperti kita gak mau terlepas dari taufik atau petunjuk dari Allah gimana saat kita tau kalau yang kita lakukan itu udah benar udah udah mendapatkan taufik kira-kira kita bisa tau gak iya bagaimana cara kita tau ini kita nih bener-bener udah di atas taufik apa gak mudahnya adalah lihat apakah perbuatan kita itu sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi atau tidak apakah sesuai itu yang pertama mudahnya seperti itu ya jadi lihat aja kadang ya perbuatan kita ternyata menyimpang dari syariah meninggalkan maksyat berarti udah di atas taufik ya nah kadangkala mungkin ada dua pilihan dua-duanya sama-sama di atas taufik eh dua-duanya sama-sama gak melanggar syariah masih sama-sama dua-duanya di jalan yang track yang benar tapi bagaimana mengetahui mana yang terbaik dari yang baik ada dua kebaikan di hadapan kita nah fitrahnya manusia ketika ada dua kebaikan di hadapan dia tentu dia akan berusaha memilih mana yang terbaik dari yang baik dua kebaikan ini kan mana yang paling mantap mana yang paling menguntungkan kan begitu fitrahnya manusia nah untuk mengetahui hal itu itu kita juga butuh taufik dari Allah ya kita butuh tentunya pertama hidatul irsyad ilmu tadi lembangan belajar setelah itu kita mohon hidatul taufik ya setelah kita tahu karena tanpa juga tanpa ilmu juga ya maka sulit juga untuk mencapai ke taufik tadi ini itulah salah satu ya kalau bahas tentang ini lagi disini kita dapat pelajaran bahwasannya pentingnya juga yang namanya ilmu ya kan itulah menjadi perantara kita untuk mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala kita punya ilmu dulu sehingga-sehingga kita bisa mengamalkan itu dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana kita katakan di awal tadi tidak begitu jadi kita butuh dengan pertolongan Allah dan sebaliknya kata beliau justru ketika Allah membiarkan dirimu mengurus dirimu sendiri ini sebuah bentuk penelantaran dari Allah subhanahu wa ta'ala artinya Allah sudah biarkan dia dan kami biarkan dia kami tunda hukuman itu padanya semacam istidrat akhirnya akhirnya dia gak tahu mana jalan lurus itu dia kesana kemari dia berjalan dengan hawa nafsunya kalau kita berjalan tanpa bimbingan Allah percayalah pasti kita akan berada di jalan syaitan pasti itu karena jiwa kita senantiasa mengajak kepada keburukan Allah ta'ala berfirman yang artinya sesungguhnya jiwa itu senantiasa mengajak kepada kebaikan senantiasa memerintahkan kepada eh alfan sesungguhnya jiwa manusia itu senantiasa memerintahkan jiwa itu orangnya kepada keburukan begitulah ini dasarnya fitrah kalau kita senantiasa hanya mengikuti syahwat kita hawa nafsu kita keinginan kita maka niscaya keinginan kita itu hawa nafsu kita akan mengajak kita kepada keburukan berarti kalau memang gak dikasih tofik kita tuh pasti akan oh iya pasti akan kesana ke sini karena fitrah ini fitrah seperti itu manusia tanpa taufik bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala maka kita akan tersesat pasti itu pasti ya nah kita bisa berada di jalan lurus itu karena taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala makanya kita senantiasa tuh diwajibkan oleh Allah untuk meminta hidayah itu hidayah itu taufik itu kepada Allah minimal dalam sehari berapa kali 17 kali 17 kali itu dimana di dalam sholat wajib kita ada berapa totalnya dalam sehari 17 rokaat dalam setiap rokaat itu kita membaca apa surah al-fatihah dalam surah al-fatihah ada ayat apa ih dinas sirotul mustaqim tunjukkan kami jalan yang lurus jalannya lurus itu jalan siapa sirotul ladina'an'amta'alayhim jalannya orang-orang yang telah diberikan kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita ingin berada di jalan orang-orang yang telah mendapatkan kenikmatan itu sehingga kita minta kepada Allah tunjukkanlah kami ke jalan itu berikan taufik kepada kami hidayah itu taufik agar kami bisa berada di jalan tersebut gitu jadi kita butuh yang namanya taufik bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala iya saat anda pun baru dapat pemahaman lebih dalam lagi karena kan biasanya yang seperti yang anda bilang kusat-kusat kan beri apa bilang semoga kita diberi taufik kakaknya taufik itu hal lain seperti itu yang penting itulah yang hal yang sangat penting yang kita butuhkan dalam kehidupan wallahu alam salam selamat menikmati selamat menikmati